Kemudian akidah syiah itu berlebihan Bahkan sebagian mereka mengakui bahwa Jibril itu salah alamat Katanya apa? Jibril salah dalam menirahkan risalah, utusan itu kepada Imam Ali Harusnya Imam Ali jadi ke Rasulullah Memang Jibril itu apa? Gojek Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalatu wassalamu ala ashrafil musalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala ahadihi wa sahbihi wa shumahi Bismillah, Bismillah, Bismillah Allah, Allah, Allah Asyadu an la ila illallah wa ahadahu la sharika lah Asyadu anna Sayyidina Muhammadin abduh wa rasul Allah ala salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi Wa ashabihi wa man tabi'ahu bihsani nilai yawmiddin Wa alayna ma'am berahmatika rahmatika rahmat rahmin Para jama'i belakang Allah Wahibukum jami'an filah Saya mencintai kalian semoga Allah Semoga dipertemukan di dunia dalam ta'an Dan di akhirat di suruhnya Allah SWT Kita melanjutkan pembahasan kita Apa yang anda ketahui tentang syiah Pembahasan pertama kemarin Kita sudah membahas pengertian syiah Firqah-firqah syiah Dan seterusnya InsyaAllah malam ini kita akan melanjutkan Tapi kita akan membahas Secara singkat apa yang kita bahas kemarin Agar jama'i yang belum hadir kemarin InsyaAllah bisa nyambung dengan pembahasan kita malam hari ini Dan mohon maaf Malam ini ada sebagian tayangan video Kejadian-kejadian atau apa yang dilakukan oleh Qawm syiah pada hari Ashura Mohon maaf Itu ada darahnya dan lain Itu biar kita bisa tahu Yang merasa takut atau gimana Tidak usah lihat Tapi ini tayangan biar kita bisa lihat Kesesatan Atau apapun yang mereka kerjakan Dan kita bilang syiah itu bermacam-macam Nanti di akhir pembahasan kita Kita akan bahas Hukum syiah Apakah semua kafir Atau tidak Kita akan bahas Lebih detail InsyaAllah Di akhir pembahasan kita nanti Kita sudah membahas Bahawa syiah ini adalah pengikut Istilah syiah dalam bahasa Pengikut Atau penolong Kalimat syiah disebut di dalam Al-Quran Dengan arti firqah Atau umat Atau kelompok daripada orang Syiah ini disebut Setiap orang yang mendahulukan Mengutamakan Ali bin Abi Talib Di atas kulafa'ur Rashidi Atas Sayyidina Abu Bakar Sayyidina Umar Sayyidina Uthman Dan mereka melihat bahawa Ahlul Bayt Keluarga Nabi Lebih berhak menjadi khalifah Dan khalifah-khalifah Selain mereka Kalau bukan keluarga Nabi Itu tidak sah Menurut mereka Syiah itu tidak sama Ada yang ekstrim Ada yang modern Ada sebagian syiah Perbedaan antara mereka adalah Ada yang melebihkan Sayyidina Ali Di atas Sahabat yang lain Dan ini syiah Zaidiyah Dan mereka ini yang modern Dalam mausu'ah Firak Islamiyah Yang diterbitkan oleh Al-Azhar Di Mesir Satu jenit besar Disitu dijelaskan Syiah Zaidiyah Lebih dekat ke Al-Sunnah Mereka ini berada di selatan Yemen Jadubul Yemen Dan ada yang mengatakan Ada di Jadub Lubnan Selatan Lebanon Tapi kemarin ada teman dari Yemen Mengatakan tidak Mereka ada di selatan Tapi mereka ada di utara Yemen Wallahu'alam Syiah Zaidiyah ini Paling dekat ke Al-Sunnah Ya coba perbedaan kita Perbedaan biasa Khilafiyah Tapi kata ulama' Saat ini mereka berkurang Syiah Zaidiyah ini Saat ini berkurang Yang berikutnya adalah Mazhab Ja'fariyah Mazhab Ja'fariyah Biar tidak campur antara Tariqat Ja'fariyah Dan Mazhab Ja'fariyah Tariqat Ja'fariyah Salah satu Tariqat Tasawuf Yang berada di Mesir Yang sudah diakui Pindirinya Maulana As-Syeikh Salih Al-Ja'fari Beliau Keterunan Rasulullah Beliau asli Dan kala sudah Beliau bertemba Tinggal di Mesir Beliau belajar Di Azhar Beliau Orang terakhir Yang berkhaluan Di Masjid Al-Azhar Beliau Kaluan di Masjid Al-Azhar ini Selama 50 tahun Kaluan di Masjid Tidak keluar dari Masjid Kecuali untuk dua Ziarah makam para awliya Atau umrah dan haji Selebihnya tidak pernah keluar Beliau haji Diberkirakan 49 kali haji Kita satu kali haji Itu susah 49 kali haji Baulana Syekh Salih Ja'fari Pernah masuk ke Masjid Al-Azhar Dan melihat ada banyak debu Debu dari biasa Ada yang rusak Kemudian ada debu di situ Syekh Salih Tidak suka debu itu Waktu debunya Kayak tidak suka gitu Beliau dalam Mimpinya malam itu Beliau mimpi Ada orang mengatakan Wahai Salih Jangan menghina Debu Masjid Al-Azhar Karena di setiap sudut Masjid Al-Azhar itu Setiap tempat Pasti di situ Dulu ada seorang Wali yang salat Karena dulu Para ulama besar Salat di situ Imam Syuti dari Mesir Imam Ibn Hajr Al-Asqalani dari Mesir Ibn Ata'illah Sekandari Al-Hikam Dari Mesir Imam Al-Musayri Dari Mesir Kemudian Beliau maqamnya Di Mesir Imam Al-Layf Bin Si'ad Bin Sa'ad Dan seterusnya Maka ini Salah satu Tarikat Tasawuf Tapi kalau Mazhab Jafari Itu adalah Salah satu Di antara Syiah Salah satu Kelombok Syiah Dan Mazhab Jafari Diakui Di Al-Azhar Mesir Sebagai Mazhab Kelima Fikih Dalam Bap Fikihnya Bukan dalam Bap Aqidah Maka kita di Mesir Al-Azhar Kita mengkaji Lebih daripada Mazhab Termasuk Mazhab Jafari Tapi dalam Bap Fikihnya Saja Karena Rujukan mereka Ja'far Sadiq Imam Ja'far Sadiq Maka Mazhab Jafari Ini Adalah Mazhab Kelima Kita sebut Mazhab Hanafi Hanbali Maliki Syafi'i Ja'far Tapi kita Bagi Mazhab Ini Biar tidak Salah faham Dalam Bidang Fikih Dalam Bidang Akidah Tidak Kemudian Para jama'i Sebutan Syiah Syiah Ini Yang kita Sebutkan Tadi Adalah Penolong Atau Pengikut Dan Mereka Mengakui Bahwa Ini Allah Yang Memberi Nama Mereka Dengan Nama Syiah Dan Itu Mereka Menyebutkannya Dalam Tafsir Al-Kummi Dan Biharul Anwar Dan Seterusnya Yang Kedua Imamiyah Al-Ithna Ashariyah Syiah Yang Yang Kedua Disebut Imamiyah Ini Salah Satu Gelar Syiah Mereka Mengatakan Bahwa Allah Memilih 12 Imam Ma'asum Tidak Punya Dosa Sama Sekali Dari Keturunan Imam Ali Bin Abi Tarif Dan Mereka Tidak Mengambil Agama Mereka Kecuali Dari 12 Imam Ini Kemudian Yang Ketiga Al-Jafariyah Dan Ini Salah Satu Gelar Taifah Kelombok Syiah Imam Keenam Dalam Ja'fariyah Na'ashari Kemudian Berikutnya Adalah Rafidah Rafidah Ini Mereka Mengahui Bahwa Allah Yang Menamakan Mereka Dengan Rafidah Dan Mereka Menukil Riwayat Dalam Kitab Biharul Anwar Jilid 15 Halaman 110 Bahwa Imam Ja'far Sadiq Mengatakan Ketika Ditanya Bahwa Orang Memberi Nama Kepada Kami Rawafid Rafidah Mereka Bertanya Itu Rafid Itu Siapa Kata Beliau Allah Yang Memberikan Nama Kalian Dengan Rafidah Bahkan Di Dalam Injil Taurat Sudah Ada Maka Kesimpulannya Semua Ini Rujukannya Sama Akidah Syiah Rafidah Imam Ithna Asyariah Ja'fariah Dan Mereka Itu Semua Kembali Ke Akidah Yang Sama Pemaham Yang Sama Nanti Kita Jelaskan Akidah Maka Kita Sebut Syiah Imam Ithna Asyariah Rawafid Ja'fariah Itu Semua Miniatu Artinya Kembali Ke Akidah Yang Sama Ini Imam 12 Mereka Kita Sebutkan Kemarin Imam Ali Ibn Ali Ibn Ali Ibn Ali Ibn Ali Ibn Hussain Ibn Muhammad Ibn Ali Ibn Ja'far Ibn Muhammad Yang Kita Kenal As-Sadiq Imam Musa Ibn Ja'far Imam Ali Ibn Musa Ibn Muhammad Ibn Ali Imam Ali Ibn Muhammad Imam Al-Hassan Ibn Ali Dan Ini Yang Terakhir Imam Muhammad Ibn Hassan Yang Mereka Kenal Imam Mahdi Mereka Mereka Mengakui Imam Mahdi Muhammad Ibn Hassan Al-Asqari Mereka Menyebutnya Mengaku Bahwa Dia Lahir Tahun 255 Atau 256 Dia Masuk Terongan Di Samara Di Irak Dan Dia Belum Nampak Sampai Saat Ini Belum Apa yang terjadi Di dunia Maka Mereka Sebut Imam Mahdi Al-Muntadhar Istilah Muntadhar Tidak ada Dalam Mahlus Sunnah Itu istilah Syiah Terus Kalau kita Apa Namanya Imam Mahdi Tidak ada Muntadhar Imam Mahdi Allah Berbaikinya Dalam Satu malam Dan kita Sudah Bernama Membahas Ini Bisa Membahasan Kita Semutar Imam Mahdi Beliau Dari Keturunan Rasulullah Yang Mereka Bila Tidak ada Keturunan Nabi Itu Akhir zaman Ada Allah Bersiapkan Dalam Satu malam Kemudian Mereka Meyakini Bahawa Ini Adalah Imam Mahdi Mereka Kalau Mereka Bilang Muntadhar Muntadhar Itu Artinya Apa Imam Mahdi Yang Ditunggu Tunggu Ya Imam Mahdi Yang Ditunggu Tunggu Kalau Kita Ahlus Sunnah Tidak Pernah Kita Menunggu Imam Mahdi Kapan Beliau Ada Kita Bayang Kita Ikut Tetapi Kita Tidak Pernah Menunggu Imam Mahdi Kenapa Disuruh Aktif Membangun Negara Ekonomi Peradaban Dan Seterusnya Maka Imam Mahdi Kita Tidak Menunggu Ketika Beliau Muncul Baru Kita Bayang Dan Ini Pernyataan Para Ulama Kami Al-Sunnah Wal-Jamah Kapan Munculnya Syiah Ini Menurut Versi Mereka Bahwa Syiah Itu Muncul Sebelum Nabi Lahir Sebelum Nabi Ada Dan Itu Diriwatkan Dalam Kitab Al-Kulaini Namanya Usulul Kafi Menurut Pendapat Syiah Kapan Syiah Muncul Pertama Sebelum Nabi Ada Udah Ada Syiah Pendapat Yang Kedua Bahwa Rasulullah Beliau Yang Membuat Syiah Pada Saat Itu Dan Di zaman Rasulullah Sudah Ada Dan Ini Dalam Kitab Ar-Razi Mensyukh Ismailiyah Dalam Kitab Az-Jina Kemudian Pendapat Ketiga Muncul Pada Peristiwa Jamal Kemudian Pendapat Ulama' Selain Syiah Kapan Munculnya Syiah Pertama Sesudah Ketika Orang Mengatakan Bahwa Ali Lebih Berhak Menjadi Khalifah Daripada Yang lain Kemudian Ada yang Mengatakan Pendapat Kedua Syiah Itu Muncul Sesudah Terbunuh Sayyidina Uthman Ibn Affan Kan Sayyidina Abu Bakar Sayyidina Umar Sayyidina Uthman Sayyidina Ali Sesudah Sayyidina Uthman Dibunuh Baru Muncul Syiah Kenapa Karena Mereka Itu Cenderung Kepada Imam Ali Ibn Abi Talib Radiyallahu Anhu Akhir Allah Wajib Keberadaan Syiah 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 Itu punya Negara Iran Dan Ingin Mendirikan Negara Di Irak Libanon Dan Mereka Punya Keberadaan Di Berbagai Macam Negara Di Misir Saudi Tapi Misir Minim Sekali Bahkan Ada Orang Syiah Terakhir Itu Tidak Boleh Dilakukan Sama Kita Tidak Boleh Itu Pada Saat Itu Masyarakat Ekstrim Saja Beliau Dulu Ahlus Sunnah Dan Beliau Itu Orang Yang Fasih Tapi Karena Godaan Syiah Harta Dan Lain Dia Tergoda Masuk Syiah Dulu Dia Bila Sayyidah Aisyah Radiyallahu Anak Member Dia Melaknat Sayyidah Aisyah Dia Bila Akhirnya Orang Misir Itu Sampai Masuk Rumah Dia Tutup Pintu Saking Takut Karena Orang Misir Tidak Kuat Akhirnya Dia Tutup Pintu Mereka Lubang Atap Rumah Mereka Masuk Dari Atap Rumah Saking Mereka Kesal Di Jalanan Dibunuh Memang Seperti itu Tidak Boleh Harus Diserahkan Kepada Negara Yang Mengurus Maka Pada Saat Itu Mereka Membunuh Dengan Cara Kejam Tapi Itulah Akibatnya Kenapa Dia Berani Untuk Menghina Isteri Rasulullah Muhammad Di Negara Islam Keberadaan Di Mesir Saudi Mereka Ada Syiah Beberapa Tahun Lalu Ada Video Beredar Mereka Masuk Ke Kuburan Baqih Dan Ingin Membongkar Kuburan Isteri Sederi Mereka Injam Kuburan Disitu Dan Itu Sangat Kejam Sekali Kemudian Di Bahrain Ada Di Kuwait Juga Ada Dan Mereka Punya Keberadaan Di Indonesia Di Indonesia Juga Ada Syiah Banyak Sekali Bahkan Syiah Di Indonesia Beberapa Tahun Lalu Saya Hitung Lebih Dari 20 Yasan Dan Mereka Punya Gerakan Yang Sangat Luar Biasa Tapi Karena Akhidat Takiya Mereka Ini Gak Nampak Maka Mereka Gak Kelihatan Diam Bergerak Maka Itulah Kita Bila Punya Guru Yang Jelas Sanat Jelas Gurunya Jelas Ilmunya Jelas Itu Aman Karena Anda Bisa Cenderung Masuk Si Anda Anda Tidak Tidak Mereka Masuk Dari Bapak Pintu Cinta Kepada Keluarga Nabi Di Antara Orang Ulama Ulama Syiah Atau Orang Orang Yang Sangat Terkenal Populer Di Antara Mereka Abdullah Ibn Sabah Dia Orang Yahudi Dari Yaman Mengaku Muslim Dan lain Sebagainya Kita Kemarin Sudah Membahasnya Kemudian Mansur Ahmad Ibn Abi Talib Tabrusi Itu Salah Satu Ulama Mereka Punya Kitab Ini Namanya Al-Ihtijaj Dicitak Di Iran Tahun 1302 Hijri Kemudian Al-Kulaini Yang Punya Kitab Namanya Al-Kafi Kitab Al-Kafi Ini Sama Dengan Al-Sunnah Itu Suhaib Bukhari Mereka Punya Kitab Al-Kafi Sekitar Empat Jilid Aslinya Delapan Jilid Tapi Ada Cetakan Agak Lebih Lebih Sedikit Maka Jadi Empat Jilid Itu Kitab Hadis Hadis Menurut Versi Mereka Itu Sama Kedudukannya Dalam Al-Sunnah Seperti Sahih Bukhari Ini Ini Punya Al-Kafi Dan Kalau Antum Baca Riwayat Riwayat Ini Lucu Aneh Gak Jelas Dan Mereka Mengatakan Bahwa Di Dalam Terdapat 16199 Hadis Kemudian Yang Lebih Parah Lagi Al-Haj Mirza Hussein Dia Wafat Dia Mati Pada Tahun 1320 Hijri Dia Menulis Kitab Namanya Faslul Khitab Fi Tahrifi Kitabi Rabbil Arbab Dia Mengaku Dalam Kitab Ini Bahwa Al-Quran Yang Kalian Began Ini Tidak Utuh Banyak Perubahan Bahkan Dalam Surat Al-Insya Ada Ayat Yang Dihapus Udah Dicetak Di Iran Tahun 1289 Hijri Kemudian Ayat Allah Khumaini Ini Penggerak Revolusi Di Iran Ini Induknya Mereka Pada Saat Ini Di Masa Sekarang Dan Ini Al-Khumaini Ini Yang Warbiasa Gerakannya Dan Kitab Kitab Kita Juga Akan Menukil Sebagian Dari Kitab Beliau Bagaimana Dia Kejam Sama Al-Sunnah Dia Punya Kitab Namanya Kasyif Asrar Dan Punya Kitab Namanya Al-Hukumah Al-Islamiyah Dan Dia Punya Namanya Wilayat Al-Faqih Kita Tidak Bisa Membahas Nia Pada Saat Ini Syaitu Melalui Tahapan Awal Muncul Fitnah Di Zaman Sayyidina Ali Nabi Talib Hanya Mereka Cuma Menolong Sayyidina Ali Mendukung Mingkuti Imam Ali Saja Itu Pada Saat Itu Aja Dan Mereka Mendorong Imam Ali Agar Beliau Mengambil Khilafah Sesudah Ufaknya Sayyidina Uthman Sayyidina Uthman Dibunuh Di rumah Mereka Mendorong Imam Ali Menolong Imam Ali Membantu Imam Ali Agar Beliau Menjadi Khalifah Sesudah Wafatnya Sayyidina Uthman Ibn Afar Dan Mereka Pada Saat Itu Merasa Bawa Orang Yang Berselesi Artinya Tidak Sependapat Dengan Mereka Bahwa Imam Ali Yang Mengambil Khilafah Mereka Mengatakan Itu Orang Yang Salah Dan Harus Dikembalikan Kepada Kebenaran Dan Ini Banyak Pendapat Para Sohabat Juga Demikian Dan Ini Terjadi Kila pada Saat Itu Kila Fiyah Ringan Biasa Tidak Ada Yang Salih Mengafirkan Salih Membunuh Itu Tidak Ada Awal Munculnya Syiah Itu Tahapan Pertama Awalnya Mereka Hanya Mendorong Mendukung Imam Ali Agar Menjadi Khalifah Itu Saja Dan Mereka Itu Salih Menghormati Antara Mereka Bahkan Itu Mendapat Sebagian Sohabat Dan Itu Pada Saat Itu Tidak Terjadi Apa Kemudian Perpindah Lagi Kemudian Ada Tahapan Berikutnya Lagi Tahapan Berikutnya Adalah Apa Mereka Mengafirkan Sudah Keluar Dari Jalur Apa Perbedaan Pendapat Adab Etika Islam Tidak Boleh Salih Membunuh Tidak Boleh Salih Menghujat Akhirnya Mereka Keluar Dari Jalur Yang Benar Pada Saat Itu Masih Mudera Ahlus Sunnah Ke Jalur Yang Lain Kenapa Muncul Dari Ibn Sabah Yang Kita Belang Yahudi Dari Yemen Mengaku Muslim Dia Membuat Kerusakan Di Antara Para Sohabat Dan Pada Saat Itu Muncullah Syiah Ekstrim Sampai Saat Ini Sampai Sayyidna Ali Bin Abi Talib Ketika Mendengar Abdullah Ibn Sabah Mengatakan Imam Ali Tuhan Imam Ali Apa Menging Membakarnya Ada Dua Riwayat Ada Riwayat Mengatakan Imam Ali Membakar Mereka Yang Berlebihan Memuji Beliau Ada Riwayat Mengatakan Tidak Karena Imam Ali Tidak Berani Membakar Orang Pada Saat Itu Dilarang Oleh Seorang Sahabat Wahaya Ali Tidak Boleh Membunuh Mereka Membakar Mereka Apalagi Kenapa Khawatir Orang Di Luar Islam Berfikir Sahabat Nabi Itu Salih Membunuh Padahal Orang Tidak Tidak Isinya Apa Mereka Ini Kemudian Perancaman Menyumlahkan Allah Akidah Syiah Ini Keyakinan Akidah Syiah Dari Kitab Kitab Syiah Yang Pertama Imam Harus Ada Imam Ya Harus Ada Imam Dan Imam Itu Harus Dari Keturunan Imam Ali Dan Imam Itu Sebelum Wafat Dia Mengangkat Imam Berikutnya Seperti Ibrahim Mengangkat Ahmad Ahmad Mengangkat Ali Ali Angkat Muhammad Itu Imam Mereka Dan Harus Ada Setiap Masa Setiap Zaman Harus Ada Imam Dan Itu Menurut Mereka Wajib Dan Dinamakan Ausia Yang Kedua Isma Akidah Mereka Itu Ada Isma Bahwa Setiap Imam Itu Masum Terpelihara Suci Tidak Punya Kesalahan Bahkan Lupa Juga Tidak Ada Dan Beliau Terhindar Dari Usa Besar Maupun Kecil Menurut Sia Begitu Sedangkan Tidak Ada Yang Terhindar Dari Alham Itu Rasulullah Iya Sahabat Aja Tidak Memang Sahabat Itu Terjaga Tapi Bukan Masum Maka Maka Ulama Ulama Kami Mengatakan Doktor Ali Jum'ah Mengatakan Para Nabi Itu Masum Terpelihara Terjaga Suci Tapi Para Aulia Itu Terpelihara Terjaga Tapi Bisa Janti Tergelincir Maka Akidah Pertama Imam Harus Ada Imam Dan Setiap Imam Mengangkat Imam Berikutnya Yang Kedua Adalah Isma Masum Kemudian Akid Akid Tiga Ilmu Ladun Setiap Imam Sebelum Wafat Dia menurunkan Ilmu Yang Dia punya Jadi Rasulullah Ke Imam Berikutnya Dan Mereka Mengatakan Bahwasannya Mereka Itu Dia Tidak Ada Berbedaan Antara Imam Mereka Dan Rasulullah Kecuali Wahyu Saja Berarti Dia punya Ilmu Sama Dengan Nabi Hanya Dia Didebat Wahyu Dan Mereka Merasa Bahawa Nabi Sudah Menitipkan Rahasia Rahasia Syariat Agar Mereka Menjelaskan Syariat Kepada Orang Kemudian Berikutnya Adalah Khawarikul Adan Itu Hal-hal Mujizat Mereka Namakan Mujizat Terjadi Bersama Imam Mereka Bisa Terjadi Hal-hal Yang Mengajukan Itu Mereka Meyakini Hal Demikian Kemudian Al-Ghibah Bahwa Setiap Zaman Ini Ada Hujjah Nillah Maka Mereka Sebut Ayatullah Hujjatullah Dan Tidak Ditolak Ditolak Oleh Akal Dan Syariat Menurut Mereka Bahkan Imam Yang Kedua Belas Mereka Itu Masuk Kedalam Terongan Di Samarra Dan Ini Mereka Sebut Ghaibah Sugrah Dan Ghaibah Kubrah Ghaibah Kubrah Ini Hilang Sementara Nanti Dia akan Muncul Pada saat Dibutuhkan Oleh Umat Pada saat Kerusakan Itulah Imam Mahdi Menurut Mereka Kemudian Ar-Rajah Mereka Meyakini Bahwa Imam Al-Hasan Al-Askari Imam Kedua Belas Akan Kembali Di Akhir Zaman Ketika Diizinkan Oleh Allah Bahkan Sebagian Mereka Itu Berdiri Sahabi Solat Maghrib Di Pintu Atau Di Depan Terongan Di Samarra Mereka Memanggil Wahai Imam Mahdi Keluar Sampai Tengah Malam Belum Keluar Juga Besok Balik Lagi Belum Keluar Orang Kosong Tapi Disuruh Keluar Anda Nggak Tahu Yang Keluar Apa Macan Apa Nggak Tahu Kita Dan Pernah Saya Perlihatkan Bahwa Terongan Itu Kosong Nggak Ada Isinya Ada Dalam Pembahasan Imam Adi Kemudian Al-Takiyah Dan Mereka Itu Meyakini Rukun Dalam Agama Mereka Wajib Al-Takiyah Itu Apa Ketemu Syiah Ketauan Dia Syiah Ketemu Ahlus Sunnah Dia Nggak Bakalan Mengaku Dia Seorang Syiah Maka Mereka Mengatakan Menisbahkan Menisbahkan Kalimat Kepada Imam Ja'far Sadiq Bahwa Takiyah Ini Adalah Agamaku Dan Agama Orang Orang Tua Tuhaku Tidak Ada Iman Bagi Orang Mereka Tidak Takiyah Artinya Apa Munafiq Orang Yang Tidak Bersembunyi Orang Yang Bohong Itu Sampai Berikan Berluas Dalam Masalah Orang Syiah Mengaku Dia Syiah Kan Kita Pernah Bilang Teman Saya Kerja Di Kedutan Irak Beliau Bilang Sekitar Tujuh Tahun Yang Lalu Dia Bilang Sama Saya Salah Satu Orang Indonesia Terkenal Itu Beliau Kesana Ngajuin Paspor Minta Fisa Ada Ziarah Arba'in Imam Hussein Di Irak Ada Ziarah Arba'in Beliau Minta Fisa Teman Saya Cerita Orang Irak Itu Yang Ahlu Sunnah Itu Kaget Kok Orang Syiah Namanya Umar Kan Berikan Ngesekan Sain Umar Harus Dia Jangan Pakai Umar Pakai Aliki Atau Pakai Yang Lain Tapi Kok Orang Syiah Namanya Umar Apalagi Pas Ditanya Dia Mau kemana Mau ke Irak Ngapain Ziarah Arba'in Dan Bahkan Ada Sebagian Warga Indonesia Juga Berangkat Sebagian Lumayan Besar Mereka Berangkat Ke Irak Untuk Apa Ziarah Arba'in Ya Maka Dia terkejut Kok Orang Syiah Namanya Umar Harusnya Kan Tidak Orang Syiah Namanya Umar Kenapa Karena Syiah Itu Paling Benji Dengan Sayyid Umar Maka Disebut Tawud Atau Disebut Dua Berhala Quraish Dalam Doa Mereka Saya Banyak Video Tapi Tidak Waktu Kita Menjelaskan Semua Kemudian Akina Mereka Adalah Nikah Mut'ah Kawin Kontrak Itu Mereka Paling Senang Yang Begitu Tuh Bada Tersenyum Semua Saya Yakin Di pikiran Kalian Puncak Pasti Artinya Apa Paling Banyak Mereka Itu Mengakui Tentang Masalah Kawin Kontrak Memang Dulu Kawin Kontrak Itu Halal Kemudian Diharamkan Kemudian Dihalalkan Kemudian Diharamkan Yang Meriwayatkan Hadith Mengharamkan Kawin Kontrak Sayyid Mereka Kauin Kontrak Itu Seperti Apa Nikahnya Sehari Enak Besok Ganti Lagi Besoknya Ganti Lagi Udah Kayak Apa Naik Turun Angkot Itu Dulu Boleh Tapi Pada Saat Itu Diharamkan Kenapa Nikah itu Selamanya Bukan Sementara Maka Tidak Seperti Itu Dan Islam Mengharamkan Kawin Kontrak Dan Mereka Punya Riwayat Riwayat Dari Ulama Mereka Bahwa Orang Yang Dihamis Kawin Kontrak Itu Seperti Ketof Dengan Kaabah Oh Itu dosa Dosanya Hilang Maka Mereka Banyak Kawin Kontrak Kenapa Biar Dosa Hilang Semua Sebenarnya Bukan Dosa Hilang Malah Tanpa Dosa Kemudian Habis Itu Mushaf Fatimah Mereka Mereka Meyakini Sayyidah Fatimah Punya Mushaf Quran Maksudnya Mereka Namakan Mushaf Fatimah Dan Al-Kulaini Dalam kitab Al-Kafi Dalam halaman 57 Yang dicetak Tahun 1278 Meriwayatkan Bahwa Imam Ja'far Sadid Mengatakan Kami Keluarga Nabi Punya Mushaf Fatimah Mereka Bertanya Kepada Beliau Apa Mushaf Fatimah Kata Beliau Apa Mushaf Fatimah Itu Sama Dengan Quran Yang ada Di tengah Kalian Dan Semua Ayat Ayat Itu Tidak Ada Di Mushaf Kalian Berarti Mushaf Yang kita Bikan Itu Kurang Kalau Tidak Palsu Itu Musibah Lebih Musar Lagi Kemudian Al-Bara'at Berlepas Diri Mereka Berlepas Diri Daripada Orang-orang Yang Merampas Atau Mengambil Alih Khilafah Maka Mereka Melanat Sayyidina Abu Bakar Sayyidina Umar Dan Mereka Tidak Diam Dalam Melanat Sayyidina Aisyah Sayyidina Abu Bakar Sayyidina Umar Dan Sayyidina Hafsa Istri Nabi Kan Sayyidina Aisyah Anak Putri Sayyidina Abu Bakar Sayyidina Hafsa Putri Sayyidina Umar Mereka Sakin Benci Dengan Mereka Itu Mereka Tidak Suka Sama 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 Kemudian Akidah Syiah Itu Berlebihan Mereka Ekstrim Dalam Sayyidina Ali Ada yang Mengangkat Beliau Sampai Ketuhan Tuhan Imam Ali Itu Tuhan Syiah Saba'iyah Namanya Bahkan Sebagian Mereka Mengakui Bahwa Jibril Itu Salah Alamat Ya Salah Alamat Jibril Itu Salah Alamat Harusnya Ke Ali Larinya Ke Muhammad Katanya Apa Jibril Salah Dalam Menirahkan Risalah Utusan Itu Kepada Imam Ali Harusnya Imam Ali Jadi Rasulullah Karena Imam Ali Katanya Menurut Fersi mereka Imam Ali Mirip dengan Rasulullah Maka Jibril Salah Alamat Memang Jibril Itu Apa Gojek Atau JNA Atau Dan lain Sebagainya Ya Gak Mungkin Itu Gak Mungkin Kata Ada Riwayat Riwayat Juga Lucu Saya Pernah Baca Riwayat Imam Ali Lagi Solat Nabi Lagi Duduk Di Sebelah Jibril Turun Jibril Gak Mau Nunggu Katanya Muhammad Nanti Itu Tujipan Wahyu Ini Risalah Ini Dikasih Ke Ali Katanya Nabi Yang Ngambil Nabi 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 Tapi Kadang Riwayatnya Lucu Maka Kalau Kalian Baca Jangan Dibaca Dalam Kitab Al-Kafid Kula Ini Sangat Lucu Riwayat Riwayatnya Aneh Maka Mereka Mengatakan Bahwa Jibril Salah alamat Oh alamat Palsu Berarti Ternyata Alamat Palsu Dari dulu Kemudian Akhidah Berikutnya Adalah Eid Ghadir Khum Itu Perayaan Mereka Itu Hari ke 18 Dari Bulan Dhul Hijjah Dan Mereka Lebih Mendahulukan Hari Raya Mereka Itu Tanggal 18 Dhul Hijjah Daripada Hari Raya Idul Adha Dan Eid Fitri Itu Eid Ghadir Khum Itu Adalah Lebih Berharga Bagi Mereka Hari Raya Idul Fitri Idul Adha Dan Mereka Menamakan Al-Idul Akbar Hari Raya Yang Besar Dan Puasa Pada Hari Itu Sunnah Lucu Lebaran Tapi Dia Suruh Puasa Gimana Ini Dan Mereka Mengakui Bahawa Rasulullah Pada Hari Tersebut Tanggal 18 Dhul Hijjah Mewasiatkan Imam Ali Untuk Menjadi Khalifah Sesudah Wafat Rasulullah Rasulullah Idul Nairus Itu Salah Satu Hari Raya Persia Negara Persia Kan Kita Iran Itu Faris Dan Mereka Mengatakan Bahwa Mandi Pada Hari Nairus Itu Sunnah Kemudian Mereka Bergembira Pada Dengan Sayyidna Umar Dibunuh oleh Abulullah Al-Majusi Nanti kita Kasih Lihat Foto Orang Yang Membunuh Sayyidna Umar Mereka Merayakan Hari Sayyidna Umar Dibunuh Itu Dibuat Pada Tanggal 9 Rabiul Awal Dan Mereka Namakan Baba Shujuddin Baba Shujuddin Dan Ini Gelar Abu Lula Al-Majusi Yang Menusuk Sayyidna Umar Ibn Khattab Pada Salat Subuh Rakaat Kedua Nanti kita Akan Lihat Fotonya Inilah Perayaan Perayaan Mereka Ini Mereka Namanya Tatbir 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 Itu Apa Mereka Melukai Diri Mereka Sendiri Dan Harus Berdarah Nanti Saya Kasih Lihat Video Anak Kecil Baik Saja Tidak Selamat Dari Kejahatan Itu Harus Terluka Semua Semua Harus Berdarah Pada Hari Itu Maka Coba Lihat Muka Ini Semua Darah Bukan Cuma Pakai Ini Bukan Maksudnya Terun Mereka Itu Asli Itu Maka Bayangkan Pada Hari Asyura Terbunuh Imam Hussein Mereka Melakukan Demikian Sedangkan Imam Ali Imam Hussein Kita Sedih Betul Tetapi Tidak Begitu Caranya Karena Tidak Ikut Membunuh Sayyidna Al-Hussein Maka Ahl Sunnah Mudarat Sedih Kita Pada Tanggal 10 Muharram Dulu Sayyidna Al-Hussein Dibunuh Bahkan Dipisahkan Kepala Dari Jasannya Diperlakukan Dengan Kelakuan Yang Luar Biasa Nanti Mungkin Suatu Waktu Membahas Pembunuhan Imam Al-Hussein Dari Awal Cerita Sampai Akhirnya Tapi Tidak Ada Yang Setuju Dengan Kelakuan Begini Sebagian Ulama Syiah Mengatakan Harus Dihentikan Ini Tutbir Melukai Diri Mereka Sendiri Pada Tanggal Nanti Akan Saya Jelaskan Ada Videonya Juga Ini Anak Lihat Itu Mereka Melukai Diri Mereka Berdarah Sendiri Tuh Lihat Tuh Lihat Sampai Berdarah Sampai Ada Yang Meninggal Ada Yang Mati Di Situ Saya Akan Berlihatkan Video Kalian Terkejut Ini Semua Anak Kecil Tidak Selamat Dari Mereka Lihat Wajah Ini Anak Teriak Nangis Itu Buat Cukuran Itu Dia Harus Diketok Nanti Kalian Lihat Video Insya Lihat Sampai Melukai Diri Sendiri Nih Lihat Ini Salah Satu Imam Mereka Lagi Cerama Ceramannya Tentang Pembunuhan Imam Al-Hussein Tapi Saking Semangat Langsung Lompat Dari Kursi Lihat Ini Asli Itu Salah Satu Imam Mereka Sampai Dia Teriak Menangis Ketika Jadi Memusim Lihat Apa Yang Dia Langsung Mukul Kepalanya Dia Tuh Dia Dia Lagi Cerita Tentang Karbala Peristiwa Kejadian Di Karbala Lihat Tuh Mulai Panas Mulai Panas Tiba-tiba Imam Dibuang Buku Dilempar Mukul Diri Sini Tuh Sudah Mulai Panas Dia Ini Orang Badan Nangis Mendengarkan Cerita Karena Memang Cerita Seti Tapi Mereka Buat-buat Berlebihan Tuh Lihat Sudah Mulai Panas Tuh 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 Buku Dia Ilang Terbang Tuh Agama Apa Yang Menurut Begitu Tuh Mulut Memukul Tuh Teriak Yah Hussein Yah Hussein Tuh Tuh Lompat-lompat Ditahan juga Masih mau Lompat Tuh Lihat Lihat Seti Tidak Harus Gitu Itu Berlebihan Tuh Lompat Dia Tuh Turun Yang Lain Makin Panas Ciknya Marah Nangis Itu Yang Lain Ikut Tuh Lihat Lihat Kejadian Gajian Seperti Seperti Itu Tuh Itu Sampai Berdarah Kalau Enggak Keluar Darahnya Itu Tidak Sah Tuh 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 Lihat Darah Yang Enggak Kuat Enggak Lihat Bukan Apa Saya Ingin Memperlihatkan Dari Agama Mana Diajarkan Dari Melukai Diri Sendiri Itu Dijaga Ketat Sama Tentara Polisi Tuh Lihat Melukai Diri Sendiri Subhanallah Agama Agama Mana Yang Ajarkan Orang Sedih Solat Istighfar Zikir Apa Ini Itu Lihat Bayangkan Tuh Biar Dikumpulin Darahnya Biar Menebus Kesalahan Sama Memang Hussein Sedangkan Mereka Tidak Ikut Membunuh Memang Hussein Kita Juga Tidak Kita Sedih Itu Lihat Ini Mereka Merangkak Menuju Kemakam Imam Al-Hussein Disitu Sampai Dia Teriak Ya Hussein Ya Hussein Udah Kaya Kerasukan Kaya Kesurupan Begitu Menuju Harusnya Kan Gak Boleh Kemakam Para Ulama Biasa Saja Gak Harus Merangkak Begitu Kita Masuk Ke Ka'bah Jai Lebih Mulia Gak Disuruh Begitu Tuh Ini Video Asli Dari Sana Tuh Bayangkan Agama Mana Yang Mengajarkan Orang Harus Berlebihan Seperti Tuh Lihat Itu Menunjukkan Bahwa Benar-benar Cinta Luar Biasa Kepada Maman Hussein Bahkan Dia akan Dicintai Oleh Maman Hussein Nanti Tuh Lihat Pakai Mukanya Dia Wajahnya Tuh Lihat Tuh Lihat Tuh Dia Cuma Manggil Yah Hussein Yah Hussein Coba Itu Di Rantai Itu Lehernya Maaf Ya Kayak Seekor Anjing Tuh Ini Disadarkan Dia Tidak Sadar Sudah Dia Begitu Terus Dia Manggil Yah Hussein Yah Hussein Tuh Lihat Lehernya Dicat Pakai Seperti Ini Yang mereka Lakukan Coba Berhati Itu Memukul Dirinya Beneran Bukan Hanya Bohongan Seperti Kita Kalau Kita Lagi Ini Enggak Dia Benar-benar Memukul Dirinya Sehingga Dia Harus Terluka Harus Ada Darah Benar-benar Dan Kencang Bahkan Perempuan Ikut Juga Melakukan Hal Yang Sama Tuh Satu Persatu Pake Golok Ayo Sini Sini Mari Tuh Lihat Pisaunya Tuh Botak Lagi Kan Yang Botak Itu Gampang Kan Ada Disini Yang Botak Ada Disini Satu Yang Botak Tapi Nggak Semua Yang Botak Itu Nampak Dan Kelihatan Tuh Lihat Apa Hikmah Dari Situ Apa Yang Mereka Dapat Itu Anak-anak Kecil Juga Ikut Tuh Lihat Itu Anak Kecil Aja Nangis Tidak Dini Juga Nih Lihat Semua Harus Jadi Kayak Keyakinan Bagi Mereka Mereka Lagi Lari Ke Maqam Tuh Lihat Sampai Sampai Dinyatakan Ambulans Pada hari Ashura Di Iran Atau Di Iraq Di tempat Tempat Syiah Itu Nggak Ada Hinti-hintinya Supirnya Kasian Bulat Balik Rumah Sakit Ada Yang Mati Ada Yang Terluka Ada Yang Diangkut Balik Lagi Bawa Baru Lagi Dan Bayangkan Segitu Mereka Kejam Terhadap Mereka Sedangkan Ibu Malik Hussein Tidak Rida Terhadap Apa Mereka Lakukan Kita Sedih Tapi Tidak Sedih Yang Dilakukan Oleh Ini Anak-anak Muda Masih Anak-anak Seorang Ibu Tuh Sama Ananya Tuh Ini Bayi Itu Kesian Dan Ibu Senang Sekali Ketika Ananya Terluka Atau Berdarah Pada Tanggal Mereka Masuk Ke Salah Satu Maqom Itu Salah Satu Maqom Ulama Turian Tuh Tuh Lepas Tuh Tuh Lihat Subhanallah Tuh Maka Jangan Kalau mereka Lagi Lari Jangan Berhenti Di depan Ditabrak Langsung Ini Menunjukkan Kasih sayang Kepada Imam Husin Dan Para Ahl Baik Tapi Itu Tidak Seperti Ahl Sunnah Jemaah Menampar Menampar Wajah Niat 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 Yang Satu Pingsan Ini Satu Ayo Degotong Minggirin Dulu Minggirin Ini Yang Anda Kasih Tanda Ini Pingsan Dan Ini Apa Kejadian Kejadian Atau Peristiwa Yang Mereka Lakukan Di Dalam Pemahaman Mereka Bahkan Ini Ada Satu Video Lagi Seperti Yang Saya Perlihatkan Tentang Pemahaman Dan Akidah Dan Keyakinan Mereka Insyaallah Di Pertemuan Yang Akan Datang Kita Akan Melanjutkan Akidah Syiah Tentang Al-Quran Dan Ini Saya Menukil Dari Kitab Kitab Mereka Dengan Halaman Dan Jilid Dan Insyaallah Kita Akan Menjelaskan Akidah Syiah Keyakinan Syiah Terhadap Para Sahabat Dan Inilah Maqamnya Atau Kuburannya Abu Lulua Dari Luar Yang Membunuh Sahabat Syedna Umar Ibn Khattab Ini Kuburannya Dari Luar Mereka Tulis Buk'ah Mubarakah Baba Syujah Din Abu Lulua Fayruz Itu Orang Yang Telah Membunuh Syedna Umar Ini Ini Kuburannya Orang Yang Membunuh Syedna Umar Mereka Tulis Mereka Tulis Di Fotonya Kuburan Abu Lulua Semoga Allah Merahmatinya Padahal Anatullah Membunuh Sayyidna Umar Ibn Khattab Dan Kita Akan Menjelaskan Akidah Syiah Tentang Sayyidah Fatima Zahra Dan Istri Rasulullah Dan Kita Menjelaskan Tentang Tanah Yang Mereka Gunakan Ini Tanah Yang Mereka Selalu Gunakan Untuk Salat Seperti Itu Yang Ada Di Foto Mereka Itu Mengatakan Bahawa Tanah Itu Adalah Dari Tempat Yang Suci Itu Adalah Dari Karbala Insyaallah Nanti Dalam Pertemuan Yang Datang Kita Akan Menjelaskan Atau Melajukan Pembahasan Kita Sekalian Kita Akan Membahas Tentang Hukum Syiah Insyaallah Kalau Pertemuan Yang Akan Datang Belum Selesai Di Pertemuan Berikutnya Kita Akan Membahas Hukum Syiah Apakah Semoga Yang Saya Sampaikan Bermanfaat Mudah-mudahan Allah Senantiasa Merdoi Kita Allah Senantiasa Merahmati Kita Dan Allah Bertemukan Kita Di Dunia Dalam Ta'at Dan Di Akhirat Di Surga Allah Subhanahu Ta'at